Intro Hai, selamat datang kembali di channel Topi Jerami Pada video kali ini, kita akan membahas Carter yang akan membantu Luffy mengembangkan Housoku Haki-nya Namun, sebelum masuk kembahasan, silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru Dan rencan untuk Topi Jerami Sepak terjang Luffy memang cukup besar di dunia baru Apalagi jika dibandingkan dengan sesama generasi terburuk Tak hanya segi kuatan, dari identitas namanya saja Sudah membuat karakter lain di dunia One Piece menjadi segan terhadap kapten kelompok Topi Jerami itu Margadi dikatakan telah diwaspadai oleh pemerintah dunia Begitu juga Luffy selaku penyandang nama tersebut Selain itu, fakta bahwa keluarganya memiliki pengaruh besar di lautan Seperti Monkey di Gap dan Monkey di Dragon semakin melambungkan namanya Terlepas dari keturunan, Luffy memang sudah teruji kuatannya di dunia baru Sejak dilatih oleh Rayleigh mengenai dasar haki, kemampuan Luffy kian jauh berkembang Bahkan, ia sudah mengalahkan tokoh kuat dengan menggunakan teknik barunya Namun, Luffy baru menyadari ada tingkatan haki dari yang pernah ia pelajari di pulau selama Time Skip Saat menjalani pertarungan dengan kata Kuri Ia terlihat kesulitan lantaran kemampuan kian bun shokuhaki koma dan manis Big Mom itu telah satu tingkat diatasnya Kata Kuri bisa melihat masa depan yang memungkinkan serangannya lebih efektif Dan hanya kemungkinan kecil bisa terkena serangan pihak lawan Setelah sempat terseksio, akhirnya Luffy bisa menggunakan kemampuan yang sama dengan kata Kuri Haki kian bun Luffy sudah sampai tahap bisa melihat masa depan meskipun masih perlu dilatih lagi Lalu, di negeri Wano Luffy terasa sangat lemah saat terlempar oleh satu pukulan Kaido Terlebih, pukulan modek Gear 4-nya tidak mampu melukai pemimpin bajak laut bis tersebut Anak dari drakun itu baru menemukan cara menembus kerasnya tubuh Kaido Usai menjalani pelatihan bersama kakek Hiyo Diketahui, teknik yang diajarkan merupakan busus shokuhaki tingkat lanjut Jika ken bun dan busus satu tingkat sudah diajarkan oleh kata Kuri dan kakek Hiyo Lantas, siapa yang akan mengajari hausokuhaki kepada sang tokoh utama tersebut? Mungkin jawabannya adalah Sengs Salah satu Yonko itu telah menyatakan hasratnya untuk segera menemui Luffy pasca membaca surat kabar Sampai saat ini, belum ada sosok yang memiliki haki raja sekuat Sengs Meskipun hantaman Big Mom dan Kaido telah menunjukkan tingkatan haki Yonko ketika membelah langit Namun, Kapten Bajak Laut Rambut Merah itu merupakan karakter yang paling dekat untuk menjadi guru Luffy dalam meningkatkan kemampuan haki raja Kapten Bajak Laut Rambut Merah itu dikatakan bisa melumpuhkan seratus ribu manusia ikan dengan hausokuhaki Prestasi Luffy masih kalah jauh karena hanya bisa mengalahkan setengah dari jumlah tersebut dengan teknik yang sama Nah, itulah tadi karakter yang akan membantu Luffy mengembangkan hausokuhaki miliknya Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jika kalian suka video selanjutnya